Eh bun, pan, selain bikin rindu, dingin-dingin hujan juga bikin pengen yang begini ya kan? Dan kalau bunda panda lagi ada di kota hujan, ini salah satu yang sejak dulu jadi kesukaan. Legendaris selalu laris, rasanya lazis. Pantang percaya dong kalau belum dicoba, dan biar makin yakin ya kan? Kita kirim Yuda Sang Intelijen Rasa. Monitor Agir Intelijen Rasa Wah ini bunda panda yang katanya bakso legendaris Bukor. Pak dengan Pak Capa? Dengan Pak Gatot. Pak Gatot, mantep Pak. Pak ini berapa tahun ini Pak sudah berdiri? Ini dari tahun 80-an Pak. Wih 80, belum lahir ya ini. Arumahnya luar biasa. Waduh, sesepan ya Pak ya. Iya, sesepan. Banyak nih Pak ini jenis-jenisnya ya Pak ya. Pak aku pesen yang paling spesial Pak ya. Yang spesial. Yang biasanya paling laris kalau namanya. Yang urat spesial, ini yang telur spesial, telur buyuk. Siap Pak. Saya coba Pak ya. Makasih ya Pak ya. Oke. Tak tungguin ya. Ayo, siap. Jadi yang bikin beda terutama ini, tetelan gorengnya. Wah, Bunda Panda. Ini di meja udah ada 3 mangkuk nih. Pertama, mangkuk tetelan. Aku dapet bonus dari masnya nih. Karena kan bakso ini katanya yang spesialnya tetelan goreng. Nah, ini bakso campur spesial. Ada bakso urat sama bakso telur. Nah, gimana nih Bunda Panda nih? Kira-kira boys nggak? Bunda Panda, yuk coba yuk Bunda Panda. Bunda Panda, agen intelijen rasa e-pop udah siap cicip dan menyelidiki rasa nih. Bakso hangat penuh kelezatan, populer di kota hujan. Pak, aku pesen yang paling spesial Pak ya. Dan ini dia. Bakso telur spesial. Full tetelan goreng andalan. Khas warung bakso sesepan. Eh, Bunda Panda, sebelum intelijen rasa kita menyelidiki lebih dalam rasanya, tau nggak kenapa bagian ini disebut tetelan? Jadi, tetelan ini bagian yang tersisa menempel di tulang. Biasanya sisa daging dan lemak. Nah, ngambilnya dengan cara di-triming atau di-sayat. Atau kalau orang Jawa bilang, di-tetel. Jadilah disebutnya tetelan. Wah, Bunda Panda. Ini di meja udah ada tiga mangkuk nih. Pertama, mangkuk tetelan. Aku dapet bonus dari masnya nih. Karena kan bakso ini katanya yang spesialnya tetelan goreng. Nah, ini bakso campur spesial. Ada bakso urat sama bakso telur. Karena aku pengen nyobain kuahnya, aku mesen kuah sendiri nih. Karena kan bakso yang paling istimewa juga kuah faktornya kan. Nah, Bunda Panda. Bakso itu bisa dilihat nih dari kuahnya. Berkiblatnya ke kota mana? Mau ke Wonogiri atau ke Solo? Nah, biasanya nih bakso Wonogiri nih. Kuahnya bening, Bunda Panda. Nah, ini seger banget nih. Campuran bawang putih sama ladanya kerasa banget nih. Boys, 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 Bunda Panda. Bakso Wonogiri tuh bun, pan. Identik dengan kuah relatif bening. Sebening hatinya Yuda. Begitu katanya. Kata dia. Beda. Bakso Wonogiri sama bakso Solo. Satunya nih khas dengan kuah yang lebih kerupakan. Ini karena pakai campuran kaldu dagingnya. Eh, ngomong-ngomong. Ini jadi gimana yang terlecet rasa? Rasanya kombinasi bakso. Kuah jernih sama tetelan gorengnya. Apa bisa dikirim? Eh, apa bisa dikopi? Bakso-nya sebenarnya sederhana ya. Tapi bumbunya kuat banget nih. Bawang putihnya kerasa. Mericanya juga. Nah, yang lebih keren nih. Tadi saya terselendok. Kita campur tetelan goreng sama mie-nya. Itu rasanya saling melengkapi, Bunda Panda. Jadi, mie yang buat kenyang. Tetelannya kerenyes-kerenyes sama ada sensasi gurih-gurihnya. Boys, 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 boys. Lapor, monitor, boskipop. Nah, aku tadi udah nyobain nih bakso sesepannya. Original belum tak tambahin apa-apa. Itu udah mantep banget nih, bos. Gimana nih? Kalau bakso ini kita tambah sambal. Makin mantep. Udah pedas. Ada campuran kuning telur. Dan gak lupa nih. Ada petelan goreng. Boys. Boys, 100% dikopi. Pantes ya, Bund. Pant and dust. Makanya juga jadi kuliner populer. Plus, punya banyak fans setia. Udah lama banget ya. Udah berapa tahun yang lalu. Sejak saya masih muda lah. Gitu. Balik lagi-lakinya karena saya disini tuh beda. Bakso-nya tuh kayak ada tetelan keringnya gitu. Keringan gitu. Jadi pasti saya balik lagi ke sini. Oh iya, penasaran. Kenapa namanya sesepan? Dalam bahasa Sunda, sesepan artinya diseruput. Kuahnya diseruput, yahut. Warung bakso sesepan ada di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di daerah Bantar Jati. Bakso Mbois ini siap dinikmati mulai 18 ribu rupiah per porsi. Selesai laporan rasa kali ini. Silahkan kembali ke habitat. Eh, ke rumah agen juga. Sampai ketemu di kuliner Mbois selanjutnya. Sampai ketemu di kuliner Mbois.